Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Masih terkait dengan kasus narkoba yang sedang disidangkan di PN Jakarta Barat, Saudara. Dari sidang kasus barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwanya diantaranya adalah mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Tedi Minahasa. Linda Pujastuti, salah seorang terdakwa, mengungkapkan bahwa terdakwa Irjen Tedi sempat mengajukan fee 100 miliar rupiah untuk bisa meloloskan satu ton sabu asal Taiwan untuk bisa masuk atau lolos ke wilayah Indonesia. Sementara pada sidang yang lain, Linda Pujastuti sempat juga mengungkap bahwa ia pernah pergi bersama Tedi Minahasa ke sebuah pabrik sabu di Taiwan. Linda menyebutkan Irjen Tedi berupaya membuat perjanjian dengan bandar sabu di Taiwan. Tedi meminta fee 100 miliar rupiah untuk bisa meloloskan satu ton sabu dari Taiwan untuk masuk ke Indonesia. Dalam rangka apa? Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya sudah minta maaf katanya, Pak Tedi bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Ada Pak Tedi bilang begini, begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Bilang aja buy one get one. Kalau satu ton kirim ke sini, Pak Tedi-nya minta fee 100 miliar. Terima kasih telah menonton!